Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo pemirsa semuanya, kita bertemu kembali bersama channel KangSang Pada kesempatan kali ini, kembali disini saya akan berbagi video mengenai tutorial Bagaimana caranya kita menginstal aplikasi AKM kelas dari Pusmenjar ke Mendikud Yang akan digunakan oleh siswa atau peserta didik untuk simulasi ujian AKM Pada video sebelumnya, saya sudah berbagi video tutorial mengenai penggunaan aplikasi AKM kelas Menggunakan laptop, komputer, atau PC Nah, pada video tutorial kali ini, saya akan berbagi tutorial Bagaimana penggunaan aplikasi AKM kelas ini menggunakan Android Oke, kita langsung saja ke tutorialnya Langkah yang pertama tentunya bagi para proktor ataupun bapak ibu guru Sebagai pemandu ataupun pemantau berjalannya ujian AKM kelas ini Harus tetap masuk ke halaman pencarian Kemudian seperti biasa disini kita masuk ke AKM kelas Kemdikud Disini ya Di website pusmenjar.kemdikud.co.id Slash AKM kelas Kemudian kita masuk ke menu unduh atau download ya Nah, disini para proktor ataupun bapak ibu guru sebelumnya harus sudah mengunduh dan menginstall aplikasi Windows ya Di aplikasi AKM ini sebelum melaksanakan ujian AKM kelas melalui aplikasi Android bagi para siswanya Kemudian selanjutnya karena pelaksanaan ujian AKM kelas ini akan dilakukan melalui aplikasi Android Tentunya kita sebagai proktor ataupun sebagai bapak ibu guru harus memberitahkan kepada siswa Untuk masuk ke halaman pusmenjar.kemdikud.co.id Slash AKM kelas ini untuk mendownload aplikasi Android Jadi siswa pertama kali harus masuk ke halaman ini ya Kemudian di halaman pencarian Diketikan disini AKM kelas Kemdikud Di Androidnya Kemudian klik yang pertama ini Dan ke menu download Selanjutnya nanti disini siswa harus mendownload atau mengunduh aplikasi Android Undo sekarang Maka selanjutnya akan diarahkan ke Google Drive-nya masing-masing Kemudian disini Kita download ya Untuk siswa yang akan mendownload aplikasi AKM kelas di Android ini Disini Tetap download Kemudian tergantung nanti penyimpanan di Androidnya Mau di file apa ya Kita download saja disini Jadi besar file-nya Kurang lebih ada 25 MB Nah disini proses download sudah selesai Kita buka Kemudian ada keterangan nantinya di Android siswa masing-masing AKM kelas Anda ingin menginstall aplikasi ini Kemudian klik install Tunggu sampai proses instalasi selesai Nah setelah aplikasi terinstallasi Kemudian disini kita bisa klik selesai Ataupun klik buka Jadi kalau kita klik selesai Maka kita kembali Disini di Android akan terlihat sudah terinstall aplikasi AKM kelas Nah selanjutnya kalau di Android siswa masing-masing sudah terinstall aplikasi AKM kelas ini Maka selanjutnya disini adalah tugas para proktor ataupun bapak ibu untuk mengirimkan langkah-langkah selanjutnya Nah disini ketika di Android siswa di aplikasi AKM kelas ini di klik Kemudian disini izinkan AKM kelas mengakses foto dan media di perangkat Maka disini ada import data Bisa pilih dari penyimpanan yang ada di Android Ataupun pilih dari jaringan Nantinya disini akan diminta untuk memasukkan alamat IP yang ada di aplikasi proktor atau petugas ya Nah disini selanjutnya berarti tugas para proktor ataupun bapak ibu untuk memberikan alamat IPnya masing-masing kepada siswa yang akan mengikuti ujian AKM kelas ini Jadi langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh para proktor ataupun bapak ibu guru Yaitu harus masuk ke halaman pushpenjar.kembrikpu.go.id Slash AKM kelas Kemudian login atau masuk Kemudian disini seperti biasa memasukkan akun ANBKnya masing-masing Disini saya sudah mengotomatiskan termasuk passwordnya ya Sehingga kalau sudah memasukkan akun ANBK Kemudian memasukkan password Kemudian kita masuk Dan selanjutnya Kita masuk ke AKM kelas seperti biasa Kemudian ke paketes Apabila akan menambah guru silahkan Seperti yang sudah dijelaskan di video tutorial sebelumnya Bagaimana cara menambah guru disini Kemudian disini untuk halaman sekolah bisa mengubah Foto ya Disini bisa mengubah foto Ubah profil dan lain sebagainya Kita kembali ke AKM kelas Kemudian paketes Nah maka disini bapak ibu Harus mengunduh atau mendownload paket Soal AKM yang akan diujikan kepada siswanya masing-masing Sesuai dengan jenjang dan kelasnya masing-masing Disini saya akan mencoba Mendownload soal kegiatan AKM kelas numerasi level 3 Kemudian kita klik disini Ingat ya bapak ibu Karena untuk android Jadi kita pilih yang android bukan desktop Kemudian kita simpan di file yang kita kehendaki Disini saya simpan di file AKM kelas Kemudian setelah paket soal terdownload Selanjutnya kita harus membuka aplikasi AKM kelas yang ada di desktop Sesuai dengan windowsnya masing-masing Disini saya menggunakan windows 10 Kita klik ya Nah untuk tata cara mendownload aplikasi AKM kelas Di desktop ini sudah ada di video tutorial sebelumnya Silahkan bisa dibuka sama bapak ibu pengirsa semuanya Kita buka disini ya Kemudian tunggu sampai Sistem selesai membaca komputer kita Kemudian kalau sudah checklist 3 seperti ini Seperti biasa Klik selanjutnya Kemudian centang disini mode jaringan Kita klik memulai aplikasi Nah setelah muncul tulisan merah ini Hentikan aplikasi Berarti aplikasi AKM ini sudah berjalan Selanjutnya kita masuk sebagai petugas Disini ada login petugas Masukkan username Usernamenya adalah pushpandy Dengan password Pushpandy Add 2018 ya Nah seperti ini Kita login Maka disini kita diarahkan ke Home petugas Kemudian seperti biasa Di video sebelumnya Sudah dijelaskan tutorialnya Bagaimana tata cara kita Untuk memasukkan paket soal Yang akan diujiankan kepada siswa Itu masuk ke daftar kegiatan Kemudian disini kita klik import kegiatan Kita pilih berkas Nah kita tinggal memilih Mana paket soal yang sudah kita unduh Atau download di halaman pushmenjar tadi Tadi sudah kita download Kegiatan AKM kelas Numerasi level 3 Untuk android ya Pemirsa semuanya Kita pilih disini Open Nah disini sudah terpilih Kemudian kita klik simpan Maka ada keterangan atau informasi Berhasil melakukan proses import data Jadi ketika ada keterangan seperti ini Berarti kita telah berhasil Kalau tidak berhasil Nanti ada keterangan atau informasi lain ya Pemirsa semuanya Kita tutup Nah disini sudah masuk paketnya Kegiatan AKM kelas Numerasi level 3 Kemudian selanjutnya Disini ada pilihan ubah Yang gambar kunci ini Kita klik ubah Kemudian disini ada Nama kegiatan Disini namanya adalah Kegiatan AKM kelas Numerasi level 3 Nah jadi bisa kita sesuaikan Dengan kegiatan yang akan kita laksanakan Sekolahnya misalkan saya pilih adalah SMAN 1 Kemudian paket soalnya Disini kita pilih Paket soal numerasi level 3 Kita sesuaikan saja Kemudian selanjutnya disini Kita harus memilih Siswa yang akan Diikut sertakan dalam ujian AKM kelas ini Jadi kalau misalkan kita pilih semuanya Kita tinggal cek list semua Kalau tidak disini saya akan Satu saja ya Nah Atas nama Andi Pada video sebelumnya Sudah disampaikan bagaimana Caranya Menambah siswa Jadi silakan pemirsa Bisa dibuka di video tutorial sebelumnya Tata cara menambahkan siswa Di Halaman ini Kita pilih yang akan ikut ujian Cuma Andi saja Misalkan Kita klik simpan Kegiatan telah berhasil Diubah Nah Kemudian setelah berhasil Kita Mengklik siswa Yang akan Di ujian Kemudian jangan lupa Disini kita untuk Cetak kartu siswa Kemudian disini sudah Masuk ya Sudah terdownload Open file Jadi disini Ada kartu siswa Jelas ya Yang terpenting adalah Username sama passwordnya Kemudian setelah kartu ini Berhasil Kita download Maka selanjutnya Kita tinggal memberikan Kartu ujian ini Kepada siswa Yang akan Mengikuti ujian AKM ini Nah berarti selanjutnya Kita Masuk Sebagai Siswa lagi ya Jadi nanti Siswa sebagai Peserta Ujian Kita ke yang tadi Nah disini Sebagai proktor Ataupun Bapak ibu guru Harus memberikan Alamat IP Untuk dimasukkan Di android siswa Masing-masing Caranya untuk Mengecek alamat IP tersebut Nah adanya disini ya Bapak ibu semuanya Di aplikasi yang kita Jalankan tadi Disini ada IP address Alamatnya adalah 192.168.1.6 Ini harus dimasukkan Ini harus dimasukkan Atau diberikan Kepada siswa Selanjutnya Di android siswa Masing-masing Disini masukkan IP yang tadi 192.168.168.168.1.6 Kemudian klik yang Tanda ini Tanda ini Nah maka disini Ada beberapa Paket soal Yang akan dipilih Oleh siswa Yang akan mengikuti Ujian AKM ini Kita coba Landscapekan ya Di hp siswanya Nah disini jelas ya Tulisannya Ada kegiatan AKM kelas Numerasi level 2 Level 3 Kemudian level 1 disini Karena tadi Kita akan Melakukan Kegiatan AKM Kelas Numerasi level 3 Jadi nanti Siswa disuruh Untuk Memilih yang Numerasi level 3 Ini Klik disini ya Dipilih Kemudian Unduh Dan import Ternyata disini Gagal ya Pemirsa Untuk mengimport Data Karena menggunakan Paket soal Kegiatan AKM Kelas Numerasi level 3 Gagal Untuk Diimport Maka Saya disini Akan mencoba Dengan paket Lain Saya akan Mencoba Dengan Kegiatan AKM Kelas Numerasi Level 2 Cara Memasukkan Kegiatan AKM Kelas Numerasi Level 2 Ini Caranya Sama Mengikuti Langkah-langkah Yang sudah Dijelaskan Di awal Tadi Jadi Download dulu Paket ini Kemudian Masukkan Di daftar Kegiatan Kita akan Coba Dengan Ini Kita Kembalikan Ketampilan Seperti ini Kemirsa Kita Unduh Dan Import Nah Nah Maka Dengan Menggunakan Paket 2 Tadi Disini Kita Berhasil Selamat Datang Di AKM Kelas Masuk Untuk Memulai Ujian Nah Disini Kita Harus Memasukkan Username Usernamenya Adalah Nomor Siswa Yang ada Di Kartu Peserta Ujian Tadi Kita Tinggal Masukkan Username Disini Kita Coba Buka Tadi Usernamenya Disini Usernamenya Atas Nama Andi 01010101020 Kemudian Kata Sandinya 46143 443 Kita Coba Masuk Nah Disini Berhasil Ya Pemirsa Ini Login Sebagai Siswa Atau Peserta Yang Akan Mengikuti Ujian AKM Kelas Ini Halo Andi Pilih Salah Satu Paket Soal Dari Daftar Paket Soal Di Buah Untuk Memulai Ujian Jadi Disini Paket Soal Numerasi Level 2 Kita Tinggal Pilih Ujian Yang Harus Dikerjakan Paket Soal Numerasi Level 2 Ujian Literasi Tidak Ada Batas Waktu Kerjakan Yuk Jadi Kita Klik Kerjakan Disini Nah Di dalam Tampilan Android Ini Untuk Aplikasi AKM Kelas Ada Nama Paket Soal Numerasi Level 2 Kemudian Aksi Sekolah Ad Pushmenjar Kemudian Ada menu Searching Disini Ketika kita Klik Disini Akan Menampilkan Nomor Soal Dari 1 Sampai 40 Ya Seperti Kemudian 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 Ada Menu Nomor Nomor 215 Untuk Sementara Tidak Digunakan Untuk Tamu Karena Akan Diperbaiki Dimanakah Posisi Kamar 215 Jika Dilihat Pada Denah Tersebut Ini Opsennya ABCD Jadi Untuk Menjawabnya Tentunya Kita Harus Klik Wacana Disini Nah Jadi Ini Ada Wacana Kamar Hotel Ada Disini Narasinya Seiring Dengan Berkembangnya Pariwisata Banyak Hotel Baru Dibangun Sebuah Hotel Bisa Memiliki Hingga Ratusan Kamar Salah Satu Hotel Jakarta Menggunakan 3 Digit Untuk Penomoran Kamar Hotel Arti Dari Nomor Kamar Tampak Seperti Contoh Berikut Kamar 305 3 Terletak Di Lantai 3 05 Nomor Urut Kamar Di Lantai Tersebut Urutan Kamar Juga Disusun Secara Teratur Berikut Denah Penomoran Kamar Pada Lantai 2 Jadi Disini Denah Ada Tangga Kemudian Nomor Yang Beris Di Atas Nomor Kamar Untuk Nomor Ganjil Kemudian Yang Di Bawah Nomor Kamar Untuk Nomor Genap Jadi 1 3 5 Selanjutnya 7 11 Sorry 7 9 11 13 15 Jadi Yang B Itu 15 Nah Kita Kembali Dimanakah Posisi Kamar 215 Jika Dilihat Pada Denah Tersebut Nah Tadi Berarti Di Kamar B Selanjutnya Ini Bisa Disuaikan Ya Pemirsa Semuanya Disini Saya Hanya Berbagi Tutorial Cara Login Saja Sebagai Siswa Yang Mengikuti Ujian AKM Kelas Ujian Simulasi Ini Di Android Jadi Bukan Untuk Drilling Soal AKM AKM Kelas Di Android Ini Tinggal Kita Wacanan Disini Masih Tentang Kamar Kemudian Kita Pilih Basing Saja Disini Ya Pemirsa Kalau Yang Tadi Ini Adalah Soal Pilihan Ganda Yang Jawabannya Cuma Satu Saja Kemudian Untuk Soal Nomor Dua Ini Adalah Pilihan Ganda Kompleks Yang Jawabannya Bisa Lebih Dari Satu Disini Kita Klik Selanjutnya Ini Juga Sama Ini Berhubungan Dengan Kue Winko Katanya Ini Wacananya Kita Pilih Sembarang Saja Disini Contoh Ya Nah Ini Juga Kembali Ke Soal Pilihan Gana Kompleks Bisa Dipilih Semuanya Ya Kalau Ternyata Tidak Ya Pemirsa Disini Pilihannya Maksimal Adalah Dua Satu Bisa Dan Maksimal Dua Yang Lain Kita Diklik Ini Tidak Bisa Ini Wacananya Masih Kue Winko Selanjutnya Nah Ini Mengenai Lomba Memanah Seru Ya Pemirsa Gambar Gambarnya Dan Tentunya Akan Menuntut Kemampuan Berpikir Bagi Para Siswa Nah Ini Yang Dibutuhkan Disini Adalah Proses Mengamati Kemudian Menelaah Dan Menarik Kesimpulan Untuk Memucahkan Segala macam Persoalan Yang ada Di soal Tersebut Jadi Ini Jurihan Ganda Kompleks Benar Salah Ya Kemudian Selanjutnya Masih Mengenai Panah Selanjutnya Ini Benar Salah Juga Nah Ini Salah Satu Bebentuk Soal Isian Wacananya Adalah Mengenai Kandungan Gula Dalam Makanan Kembali Tulis Jawaban Pertanyaannya Apa ya Kulisah Nah Disini Pertanyaannya Tidak Ada Yang Ada Hanyalah Jawabannya Saya Tuliskan Jawaban Disini Kita Bisa Ketikan Misalkan Apa Saja Ya A B Jadi Kita Bisa Ketikan Disini Oke Simpan Misalkan Ya Jawaban Bisa Kita Kembali Bisa Hapus Simpan Lagi Kemudian Menus Selanjutnya Nah Disini Adalah Salah Satu Bentuk Soal Menjodohkan Ya Pengirsa Semuanya Ini Mengenai Minuman Coklat Misalkan Disini Susu Bubuk Ke 60 Sendok Nah Seperti Ini Pengirsa Bentuk Soal Menjodohkan Atau Drag Drag And Drop Ini Misalkan Kesini Ini Kesini Nah Ini Tersisa Satu Pasangan Yang Tidak Mempunyai Pasangan Sebelah Kanan Ini Jadi Ini Adalah Warnanya Sesuai Ungu Sama Ungu Kemudian Disini Garisnya Juga Akan Menyesuaikan Ketika Kita Berubah Tinggal Kita Pilih Kesini Misalkan Maka Akan Berubah Dengan Sendirinya Oke Selanjutnya Disini Benar Salah Juga Ini Menjodohkan Lagi Kemudian Ini Benar Salah Juga Ini Adalah Pilihan Ganda Ini Benar Salah Wacananya Ini Tersedia Tersedia Pemirsa Semuanya Nah Ini Adalah Soal Pilihan Sorry Soal Isian Ada Wacanah Disini Mengen Mengen Potongan Potongan Pita Kemudian Dengan Menggunakan Potongan Pita Yang Ada Berapa Banyak Cara Yang Harus Areta Lakukan Untuk Mendapatkan Pita Dengan Panjang 5 Per 3 5 Selanjutnya Ini Benar Salah Juga Ini Pilihan Ganda Wah Ini Pilihan Ganda Juga Menjodohkan Pilihan Ganda Pilihan Ganda Ini Benar Salah Ini Disini Kotak Balok Bergambar Tapi Gambarnya Tidak Muncul Nah Ini Mungkin Masih Ada Kelemahan Ini Gambarnya Juga Ini Tidak Muncul Hanya Bisa Dipesangkan Saja Ya Kurang Lebih Seperti Ini Bentuk Bentuk Soal Dan Tampilan Untuk Aplikasi AKM Kelas Yang Ada Di Android Ya Pemirsa Semuanya Kita Langsung Saja Disini Klik Selesai Terdapat 12 Soal Belum Dijawab Ini Ada Keterangan Ya Kita Klik Saja Yakin Disini Ada Keterangan Ya Kembali Ke Halaman Utama Seperti Ini Kurang Lebih Tampilan Ketika Pelaksanaan Simulasi Ujian AKM Kelas Menggunakan Android Bagaimana Cara Login Baik itu Proctor Guru Ataupun Siswa Itu Sendiri Mudah-mudahan Ada Manfaatnya Apabila Video tutorial Ini Dirasa Bermanfaat Bagi Pemirsa Semuanya Silahkan Jangan Jangan Lupa Untuk Like Subscribe Dan Share Ke Pemirsa Yang Lain Nya Siapa tahu di luar sana masih banyak yang membutuhkan mengenai tata cara untuk login dan pelaksanaan simulasi ujian AKM kelas dari pushmenjar kemenikbud yang seperti di dalam tutorial ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.